Hai para sobat video semua ketemu lagi sama channel operatma kali ini saya akan memberikan atau membagikan sebuah tips cara merenok atau cara memodifikasi sebuah ruangan yang sempit dan kurang pencahayaan nah para sobat YouTube semua kalau misalkan kita punya ruangan kamar bedroom yang kecil gimana caranya supaya kelihatan luas dan tidak monoton dan tidak cepat kotor paling utamanya apalagi kalau kita punya anak kecil ya kadang-kadang main ceret-ceret di dingding atau apa kotor-kotor kan kita harus mengeluarkan dia ekstra untuk beli cat atau apa nah ini supaya permanen dan mudah dibersihkan udah dibersihkan kalau misalkan dicura-ceret tinggal dielap pakai keing basah atau pakai buat pembersih lantai bisa seperti ini para sobat YouTube semua kita membeli mungkin poslen yang khusus buat dingding ada yang bermotif dan motifnya mungkin bisa sesuai selera mau ya mau warna apa atau coraknya seperti apa kita pilih sesuai dengan secara rata tapi tipsnya kalau misalkan uang kita kecil dan kurang pencahayaan lebih baik kita membeli atau memakai menerapkan poslen yang warnanya terang terang jadi eh dan membeli membeli memasangkan poslennya yang ukurannya besar biar si wangan itu kelihatan luas luas dan eh tidak akan gelap lagi para sobat YouTube semua seperti seperti itu semua disini dindingnya berwarna orange dan ini dinding-dinding yang akan ditempelin atau direno atau dimodifikasi pakai poslen yang bercorak nah disini ada dingin supaya kita eh apa nanti kedepannya biar bervariasi kalau misalkan tidak ditutup semua pakai poslen poslen kita cari poslen yang masuk ke warna apa saja kalau kebetulan selera saya mungkin eh sini ada dua warna ya ada hijau ini wadah hijau warna asalnya dan ada orange nah makanya kita pilih poslennya bercorak seperti ini tapi kalau masalah corak dan ini tergantung selera kalian yang ini nah pemasangannya para sobat youtuber semua biar eh kalau ininya tidak dibuang semua ini di dicacak-cacak seperti ini ya direcah seperti ini dan di ini air baru dipasang seperti ini baru sebagian dipasang tapi kalau kita mau semua diganti temboknya langsung biar eh ini harus dibuang dulu seperti tempel sama poslen jadi saya pilih warna poslen seperti ini ada warna coklat atau merah bata ada was semua warna ada di sini ini kremnya juga ada jadi kalau misalkan keatasnya nih keatasnya tidak ditutup semua jadi nanti kita bisa mecengin warna cat yang di atas dengan warna-warna yang ada di poslen ini gitu para sobat youtuber semua ini salah satu tip untuk memodifikasi ruangan atau kamar yang sempit kebetulan di sini kamarnya cuman tiga ketiga tiga kali ketiga jadi sempit ya dan kurang pencahayaan karena eh pindinya di sebelah ada gedung ada rom-rom lain dan ke atas ini kita bikin untuk pencahayaan seperti ini nah mungkin nanti itu di atas juga akan direnov dan akan diganti sama kaca-kaca kita bisa balok seperti itu begitu sampai disini mungkin sobat youtuber semua tip dan trik dari untuk memodifikasi ini mungkin mudahkan sangat bermanfaat kalau misalkan trik ini bermanfaat silahkan eh share video ini ke media sosial yang kalian punya semua dan jangan lupa tekan like subscribe dan komen kalau ada pertanyaan kalau ada kritikan teman-teman silahkan komen di bawahnya rasakan juga semua sampai disini seperti apa nanti kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman silahkan sebelum kita siapin dulu bahan-bahan ini ukuran 25-20 semen dan pasir tentunya dan air air untuk bikin adukan seperti ini kita ambil pasirnya yang suka disebut pasir beton supaya lebih kuat dan tidak mematang atau untuk memodifikasi kamar terutamu buat yang punya anak-anak kecil ya yang suka biasa makanya kita suka biasa menggambar atau curak-coret beton selain menghemat biaya untuk chat kalau chat ini mah kita enam bulan sekali eh harus ganti biar lebih tapi dengan pakai postline ini selain rapi kelihatannya juga lumayan wah tapi biayanya cuma di awal aja kesananya kita nggak usah nge-chat nggak usah mengganti warna chat atau kalaupun mengganti nanti disesuaikan dengan warna len yang ada di postline nah untuk warna postline mungkin kalau untuk ruangan anak-anak bisa kita ambil gambar yang sesuai dengan anak-anak kalau untuk di ruangan ruangan yang lain kita dan warnanya pengen seperti apa sesuai dengan selera para sobat gitu semua yang yang ingin warnanya warna apa atau coraknya seperti apa bahan-bahannya sudah ini jadi kita untuk proses membuat adukan yang untuk ditempel di bata yang tadi temboknya dikelupas kalau yang tidak dikelupas bisa langsung ditempel pakai semen dan air atau bisa juga beli lem khusus yang mungkin harganya udah lumayan dibandingkan dengan cara membuat adukannya itu untuk cara sobat dengan baik berat-beratnya 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 dari segit terbalikkan antara kasir dan semuanya saya ada saja lebih bagus what nyimpel di tembok selamat menikmati 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 selamat menikmati